Dan percayalah sebagai penutup yang kalau Anda menjalimi saya yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan nanti. Tenggu Zulkarnain wafat, perkataan lama Ahok diungkit, satu persatu yang zalimi saya akan dipermalukan nanti. Setelah wafatnya Tenggu Zulkarnain, nama Basuket saya Purnama alias Ahok, ikut trending di Twitter. Setelah ditelusuri terkini ID, rupanya banyak netizen yang kembali mengungkit ucapan lama Ahok. Seadirinya tersandung kasus penodan agama beberapa tahun yang lalu. Salah satu yang mengunggah rekaman suara Ahok itu adalah akun Twitter Capres Abadi. Pak Basuki bisa dicambut gag ucapan ini, kasian mereka yang sedang menuai apa yang Anda ucapkan. Gusti Mboten Sari dan itu nyata sekali Pak, demikian katanya. Dalam rekaman suara yang tersebar, Ahok mengatakan bahwa satu persatu orang men zalimi didinya akan dipermalukan. Semua kumpul WA grup, rapatnya sama, ini namanya mempermainkan hak orang kalau dalam agama men zalimi hak saya, demikian kata Ahok. Dan percayalah sebagai penutup kalau Anda men zalimi saya. Yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Maha Esa dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti, demikian imbuhnya. Di bawah kolom komentar ada yang mengaitkan perkataan itu dengan wafatnya Tenggu Zulkarnain. 4 tahun lalu Ahok difundi 10 Mei 2017, berita duka Ustadz Tenggu Zulkarnain meninggal 10 Mei 2021, kata S.T. Abu. Sebagai catatan, fondis Ahok dibacakan 9 Mei 2017, ia difundi sebersalah atas penodan agama. Tenggu Zulkarnain memang merupakan salah satu ulama yang menisak agar Ahok dipenjara saat itu. Perlahan tapi pasti takdir ilahi mulai beraksi. Tuhan punya cara tersendiri menyinggirkan seseorang. Ada yang disinggirkan dengan dipenjara. H.R.S. dan Munarman ada yang disinggirkan dengan kematian Ustadz Mahir dan Tenggu Zulkarnain. Karena itu nyata, kawan demikian kata F.U. di Wibawa 4. Adabat Tenggu Zulkarnain dikabarkan meninggal dunia saat ajan mahrib atau berbuka puasa pada 10 Mei 2021. Di rumah sekretabrani jalan suci diriman pekan baru. Kabar duga itu disebutkan langsung oleh Dr. Diana Tabrani, pengelola rumah sekretabrani di pekan baru. Innalillahi wa inna ilahi roji'un telah berpulang ke Rahmatullah Ustadz Tenggu Zulkarnain, kata Diana Tabrani. Diana Tabrani mengungkapkan bahwa Tenggu Zulkarnain meninggal dunia usai berjuang melawan virus corona yang menggelukati tubuhnya sejak pekan lalu. Sementara itu Ketua Umum PA212 Selamat Marif menyampaikan permintaan khusus kepada retizen dan orang-orang yang disebutnya Bazar terkait meninggalnya Tenggu Zulkarnain. Yang meminta agar sekiranya masyarakat bisa berhenti membuli serta mencacih Tenggu Zulkarnain yang telah diketahui telah berpulang pada 10 Mei 2021. Jadi tidak perlu lagi membuli, tidak perlu lagi dicacih maki lewat media, kata Selamat Marif. Semua doakan saja demikian sambungnya, Selamat Marif kemudian mengatakan bahwasannya tidak ada manusia yang sempurnya. Menurut Ketua Pia Dostadu itu, semua manusia pahati hilaf dan berbuat salah dalam hidupnya. Maafkan kesalahannya, doakan beliau demikian tuturnya. Di sisi lain, Selamat beranggapan bahwa Tenggu Zulkarnain adalah sosok guru, sahabat dan sekaligus abang baginya, yang juga mengelai bahwa mantan pengurus MU itu merupakan sosok teladan. Bagaimana beliau berdawah sampai akhir hayatnya, sikap istiqomah dan tegasnya juga patut kita contoh. Hak iya hak batil ya batil, beliau tidak kenal rasa takut demikian kata Pia Dostadu Dua Selamat Marif. Demikian kabar hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terbukti baktimu untuk negara Indonesia timur bersuara Terima kasih telah menonton! 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 Dua periode Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejahat Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia kejahat Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukummu Berkerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi, dua periode Dulu, Maluku Utara dianak dirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami, Maluku Utara Sudah menjadi anak tentuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi, rakyat membutuhkanmu Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejahat Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia kejahat 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 Ini janturi Indonesia Jangan lupa bahagia Dua perinti Dua perinti Dua perinti Perinti Dua perinti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.